Intro Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke, sekarang materi kita itu public speaking Ibu mau kalian seharusnya presentasi ke depan? Assalamualaikum bu Waalaikumsalam Maaf bu, saya tolak bu Kenapa bisa tolak? Kesasar tadi bu Lah bisa kesasar ke polimedia aja sambil kesasar kampus kampus gimana sih? Iya bu, tadi saya juga baru bu, disini gitu Terus ya mahasiswa baru, terus saya nyari-nyari jalan Nah terus saya juga udah nanya jalan Nah itu nanya jalan harusnya cepet sambil sih Masa nih hampir satu setengah jam loh Satu setengah jam masih pedih Satu setengah jam Oh iya bu, maaf ya bu Gimana gak kesasar bu Nanya jalan sih nanya jalan Tapi gak gini juga kali Wah, bikin pusing udah tuat Maka ada-ada aja Masa suruh nanya jalan-jalan jadi tanya bentar Waduh, udah-uduh duduk aja dulu Duduk aja dulu Duduk Saya berhati ngasih kamu Duduk, duduk, duduk Ya bener aja lu, ampun Yang gue malu Kamu bener-bener aku nanya jalan Wah Kata pepatah Tidak ada kata terlambat Jalan belajar Makanya gue nanya jalan Oke, kali ini kita lanjutkan pelajaran kita kali ini Membahas tentang public speaking Ya kan Kenapa sih di dalam penyanyi Atau di dalam produk kita itu Mempelajari public speaking Karena pada dasarnya broadcast itu Harus bisa berbicara Bukan cuma produksian aja Karena kita buat produksian itu Pasti bahwasannya dijual Maka dari itu Kita harus bisa public speaking nih Gimana nih caranya kita Berkomunikasi ke konsumen Yang mau kita jual Paham gak anak-anak sih? Aduh agung dari tadi Congat, congir Congat, congir Congat, congir Aduh gue lagi menjelaskan Jangan bercanda dong Ini Bu Mereka udah tadi bercanda lalu Tau deh bikin pusing udah tolak Banyak ini Dia heran Oke Kita gak bercanda Gak bercanda Gimana tadi kita tahu Gak bercanda bukan? Gak bercanda 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 Gak bercanda